NATO dan Pentagon mengonfirmasi bahwa sekitar 10.000 tentara Korea Utara telah tiba di Rusia dan berkumpul di wilayah perbatasan dengan Ukraina, tepatnya di Kurus. Pasukan ini diperkirakan akan segera terlibat dalam pertempuran di garis depan, meski banyak yang menilai, mereka tidak akan berbicara banyak dalam konflik yang terus berkecamuk. Keberadaan pasukan Korea Utara ini terjadi di tengah tekanan besar yang dihadapi pasukan Rusia dalam mempertahankan wilayah yang telah direbut dari Ukraina sejak invasi dimulai pada Februari 2022. Namun demikian, Ukraina terus mendapatkan dukungan senjata dan bantuan dari negara-negara barat. Namun, para pengamat militer menilai kontribusi pasukan Korea Utara bagi Rusia mungkin terbatas. Sebagian besar dari tentara ini merupakan pemuda tanpa pengalaman tempur sebelumnya, serta dilatih di medan pegunungan Korea Utara yang sangat berbeda dengan dataran luas di Ukraina. Mereka juga akan menghadapi tentangan besar dalam peradaptasi dengan peralatan tempur dan senjata baru yang disediakan oleh Rusia. Hadiran pasukan ini bisa meredakan tekanan pagi Rusia untuk merekrut lebih banyak warga sipilnya ke medan perang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.